Bagaimana caranya kita bertani cabai khususnya di musim kemarau walaupun istilahnya dalam arti kata kekurangan air. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana Peti. Nah, pada hari ini kita akan melakukan penanaman cabai. Jenis cabai yang kita tanam adalah cabai rawit ORI212. Nah, inilah kondisi lahan yang akan kita tanami. Kita sudah memasang mulsa. Lebar bedengan yang kita buat adalah 1 meter, sedangkan lebar selokannya kurang lebih ini adalah 70. Sebenarnya, semakin lebar selokan itu akan semakin bagus. Nah, inilah kondisi lahan yang sangat kering, luar biasa kawan-kawan. Karena di tempat kami ini sekarang sedang mengalami namanya musim kemarau. Jarak tanam yang kita tanam adalah 60 x 50. Itu sudah cukup ideal. Nah, perlu diperhatikan kawan-kawan, agar tanaman cabai yang kita tanam ini, yaitu cabai rawit ORI212 ini, tetap tumbuh atau dalam arti kata, tetap maksimal pertumbuhannya di dalam kondisi cuaca yang sangat panas ini, kita sebelumnya, hari sebelumnya, sudah melakukan yang namanya sterilisasi lahan. Nah, bahan yang kita gunakan untuk sterilisasi lahan adalah asam humat, silika karbon, dan jamur trichoderma. Dosis masing-masing adalah 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Kita kocor pada setiap lubang tanam ini, diperkirakan kurang lebih 100 mili. Nah, setelah melakukan sterilisasi lahan, langsung kita melakukan penanaman. Nah, tujuannya kita tidak mendiamkan pada waktu sterilisasi lahan adalah karena kondisi lahan yang cukup kering, sehingga setelah sterilisasi lahan dilakukan atau pengocoran, lubang tanam ini masih dalam kondisi basah. Maka dimungkinkan tanaman cabai yang kita tanam ini akan tetap tumbuh secara maksimal, walaupun cuaca yang sangat panas. Tetapi, perlu diperhatikan juga, setelah kita melakukan penanaman ini, kita juga harus melakukan pengocoran. Nah, pengocoran ini kita menggunakan juga bahan organik yang sangat bagus sekali untuk menyimpan air dalam kondisi yang panas ini, agar tanaman yang kita tanam tetap tumbuh. Nah, inilah kondisi tanaman cabai yang kita sudah tanam ini. Kondisinya masih tetap segar, tetapi perlu yang kita lakukan pada hari ini setelah selesai melakukan penanaman, karena kita akan melakukan pengocoran dengan bahan yang cukup bagus sekali, di mana bahan ini mampu menyerap atau menyimpan air dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena begini, kalau kita tidak melakukan pengocoran sekarang atau secepat mungkin setelah tanam, ini tanaman cabai bisa mengalami namanya pertumbuhan yang tidak stabil. Karena kemarau yang cukup panjang di tempat kami ini, tidak ada air, kita susah juga mengambil air, kita cukup melakukan penyiraman pada setiap lubang tanam saja. Nah, ini kondisi tanamannya, masih segar ini, kawan-kawan. Karena pada sebelumnya, seperti saya sudah sampaikan, kita sudah melakukan sterilisasi lahan dengan bahan asam humat, jamur trichoderma, dengan silika karbon. Setelah itu, kita langsung menanam sehingga lubang di tanam ini masih dalam kondisi basah. Nah, untuk menjaga kestabilan air di dalam lubang ini, maksud saya, lubang tanam ini, kita sekarang akan melakukan pengocoran. Makanya simak videonya, kawan-kawan, jangan di-skip, agar tidak gagal paham bagaimana caranya kita bertani cabai, khususnya di musim kemarau, walaupun istilahnya dalam arti kata kekurangan air, kita tidak bisa melakukan perendaman bedengan seperti ini. Karena di sini juga lahannya miring-miring, itu tidak dimungkinkan. Dan juga tidak ada irigasi di tempat kami ini. Kita cukup melakukan penyiraman di lubang tanam saja. Tetapi, seperti tadi saya sampaikan, kita akan menggunakan bahan yang sangat bagus sekali, khususnya di musim kemarau, agar tidak terjadi penguapan yang signifikan dengan demikian dipastikan tanaman tetap tumbuh maksimal, walaupun dalam kondisi cuaca yang sangat panas luar biasa seperti sekarang ini. Bahan yang kita gunakan sekarang ini untuk pengocoran yaitu asam humat, kawan-kawan. Ini sangat bagus sekali untuk menyimpan air. Nah, seperti ini. Merak yang kita gunakan adalah power soil, seperti ini. Kita gunakan, ini ukuran tangkinya 14 liter ini. Kita pakai 2 sendok makan seperti ini. Nah, satu, dua. Lebih daripada 2 sendok makan, 3 sampai 4 itu akan semakin bagus juga. Tapi, kita akan memakai hanya takaran 2 sendok makan seperti ini. kita aduk biar merata dulu, kawan-kawan, karena ini agak susah dia larut di dalam air. Nah, warnanya hitam seperti kopi dia. Nah, seperti ini. Ini sudah ada air, ini sudah penuh, kawan-kawan. Kita sudah ukur, tinggal kita nuang saja ini. Nah, seperti ini dia. ini sangat bagus sekali untuk menyimpan air di musim kemarau. Juga sebagai penetral pH. Ini sangat bagus, kawan-kawan. Nah, kita aduk dulu. Biar merata dia adukannya. Kita pakai tangki manual seperti ini saja. Kita cukup. Sampai jumpa. kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran tanaman cabai rawit Ori212. Sudah kita selesai melakukannya. Jadi, kita tetap bisa bertani atau menanam cabai walaupun dalam kondisi cuaca yang sangat-sangat panas luar biasa seperti ini tanpa ada air. Hanya dengan memberikan asam humat dengan takaran seperti tadi, ini bisa memaksimalkan atau dalam arti kata tanaman tetap segar atau tetap maksimal nanti pertumbuhannya. Dan ikuti terus video selanjutnya, kawan-kawan. Langkah-langkah dalam perawatan tanaman cabai rawit Ori212. Semoga kita akan semakin sukses ke depannya. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.